Iya dan gak ada tulang ya, aku tadi makan kayak gak ada tulang Iya berarti bukan orang Batak deh Salah satu makanan favorit gue di seluruh dunia adalah Unagi atau belut ala Jepang Sebenernya bukan belut, tapi dia lebih ke sidat Sidat tapi sidat Bedanya belut sama sidat apa? Sidat ada kayak sirip Eh kok lah tau sih, lu tau dimana? Tau dari bangla Adit Oh iya Gak pernah waktu itu gue makan Sidat tuh ada siripnya kalau belut gak ada gitu Tapi karena gue kebiasaan nyebutnya belut Jadi kadang-kadang gue ngomong belut, sidat, belut, sidat Kayak intinya unagi lah Kita hari ini akan makan, nah ini Ini di Singapura rame banget Unagi yang ini nih, unagi man-man ini Disana tuh sampe ngantri-ngantri Jadi pas dibuka di Jakarta dari Senopati ini, di Jaksel ini Gue bingung kenapa kok gak banyak yang tau atau gak banyak yang makan Jadi gue masukin aja ke Jaksel Food Diary Kan kita suka nyobain tempat-tempat makanan enak Di Jakarta Selatan yang ada ceritanya gitu Nah jadi ceritanya di Singapura ini lumayan terkenal ya Bukan lumayan terkenal, terkenal banget Kalo lo liat review-nya di Google tuh sampe ngantri semuanya Terus gue lewat, tadi gue lagi lewat Gue ngeliat ada ini, ini di Singapura Tapi kok mobilnya gak ada gitu Jadi gue pikir mungkin orang belum tau kali Jadi gue pengen nyobain apakah sama enaknya kayak di Singapura Mari kita langsung cobain aja man-man unagi Langsung ke dalam Kita ada tamu hari ini Oh iya Oke liat aja Iya bener, bener Oke kita udah di dalam man-man unagi Tamu kita hari ini Cindy Gula Halo Kita pernah bikin perang makanan gulali kalo gak salah ya Sama Cigul juga Terus hari ini gue ajakin Cigul kesini Tadi kita mau makan di tempat yang lain sih sebenernya Makanya tadi gue bilang kan gue pas lewat sini Pengen nyobain dan kebetulan hari ini bisa Karena tadi gue sama Cigul sama lo mau makan tempat lain Cuman tempatnya jadi rame banget tadi Jadi gak bisa duduk gak bisa apa gitu Dan kayaknya rame mau hujan juga kan tempat yang outdoor Akhirnya yaudahlah kita cari tempat yang enak Dan akhirnya kita coba ini disini Nah Lebih mantep Ini enak banget ya Lebih mantap Apa namanya Untung mau hujan ya Iya Jadi kita dapat makanan yang enak nih hari ini Selalu ada berkannya Selalu ada berkannya ya Oke Cigul pernah makan unagi gak? Pernah Suka gak? Suka Tapi kalo mateng ya? Mateng Mateng Kalo ini kan masih hidup nih Ini udah berkenis Ini belut loh hasilnya Oh iya Cuman lagi jadi orang aja Kayaknya man-man namanya Manusia belut Man-man Manusia belut Manusia belut Man-man unagi Oke jadi kita akan nyobain unagi Karena aku tuh Favoritku aku suka banget makan unagi Soalnya Jadi kita akan cobain Yang disini ya cabang ini Karena ini Singapura itu enak banget Kita akan cobain man-man unagi yang di Jakarta Lalu yang bedanya double japonica sama yang full japonica itu Di porsinya atau di unaginya? Di unaginya Unaginya yang Apa namanya Yang full japonica bedanya apa? Kalo yang full itu 3 per 4 Oh iya berarti di porsi ya bedanya ya? Bersama ya Tapi secara Si datenya masih sama kan? Masih sama Oke Yaudah berarti full japonica kita pesen 1 Padua juga kan? Iya bang Oke Full japonica Harganya Satu dua tiga Harganya disini 425 ribu Wow Iya Wow Oke tunggu bang Gue cari-cari yang mana ya? Yang pas Tiba-tiba kabur kan? Hahaha Harganya 45 ribu Unaginya Oke Satu Dua Tiga Terus air putih Dua Sama Oca Oca panas yang satu Cigul single udah berapa lama? Hmm Dua tahunan lah Apa tuh? Single nya? Iya dua tahunannya Terakhir kan ketemu bang Nadit Gano Iya cowoknya Oh itu baru putus Cigul selama Dua tahun itu Tapi kamu tuh tipe yang Kalo sama fans tuh gak mau ya? Karena pasti fans kamu kan banyak banget ya? Pacar online Gak tau nih Gak tau juga Soalnya kalo kayak aku tuh Kalo orang baca bukuku Terus ngedate gitu Agak beda gitu Agak aneh gitu Kalo aku Rasanya Kayak orang tuh jadi punya ekspektasi gitu Iya bener-bener Karena dia Lucu lo ini Udah mikirnya kita sesuai Yang dilihat gitu kan Iya Jadi kalo gue sih tipe yang kayak gitu Dan Cigul kan pasti fans cowoknya banyak banget Iya bener Emayan sih Tapi kamu gak mau ya? Atau sama aja kalo buat kamu Em... Pengennya sih kalo bisa orang yang baru yang gak tau aku sih Emang sama kayak banget gitu Lebih enak gitu kan Iya bener Supaya ya bener gak ada ekspektasi Jadi yaudah jalanin aja Jadi develop feelingnya tuh bareng-bareng gitu Iya bener Kalo gak kan pasti aku kira kamu gini Aku kira kamu gitu Nanti malah kecewa kan Aku kira-aku kira terus ya Apa? Iya aku kira-aku kira mulu ujungnya Iya gitu Nah lo cewek lo Fans lo bukan? Bukan Terus? Malah Fans gue Hehehe Kira-kira gue yang pacarin Jual nama Jual nama Jual nama Jual nama Tau gue Tapi gak ngapain comments banget Tau lo tuh kan Karena kan satu daerah Jadi tau kalo gue kerjaan Kerjanya kayak begini Anaknya Pak RT Iya RT di daerahnya Iya RT di daerah gue Makanya gue pacarin Berdebut bansos Iya Oke kita temuin makanan deh Bentar lagi kayaknya kelar Oke kita sudah Dateng paket unaginya Mari kita buka sama-sama Makanan setengah juta Makanan setengah juta Hati-hati nih Hati-hati 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 Enggak, enggak, enggak. Dikit banget. Aduh, ini potong. Iya sedikit banget. Itu dikit banget sih. Itu lebih gak usah. Tapi tadi pas kita belaun lagi-nya aja bunyinya enak banget. Kayaknya memang bener dia Michelin star ya? Dia Michelin star 1. Makanya ada Michelin star. Aduh, ini baunya. Kenapa kita gak langsung makan dari sini ya, Bang? Harus kita makan dulu. Ya terserah lu gak pakai sendok, langsung kenyot aja juga boleh. Atur aja. Nah, dan aku biasanya pakai sendok sih gue. Oke, gue juga pakai sendok. Tapi ini sendoknya sebenernya bukan sendok makan nasi. Sendoknya gede banget. Ayo, kita coba ya. 3, 2, 1. Enok banget. Dia tuh menang dininya sih. Di tekstur luarnya itu garing. Karena unagi tuh jarang yang di luarnya segaring itu. Tapi begitu dimakan, langsung ketemu daging kunagi yang lembek tapi kenyal. Nah itu cik gue yang suka. Iya dan gak ada tulang ya? Aku tadi makan kayak gak ada tulang. Iya, berarti bukan orang Batak tuh. Nah ini ada nori-nya nih kalau mau pakai nori. Bang, ini air untuk apa nih, Bang? Buat ini minum? Hah? Bukan itu dashi-dashi. Ini kita taruh lagi sini. Terus kasih dashi-nya direndam. Eh, jangan kebanyakan. Ya, Allah. Kenapa sebanyak itu? Kayaknya disiram gitu maksudnya. Oh, disiram sedikit aja gitu ya? Oke, ayo. Mantap. 3, 2, 1. Enak kuahnya. Oke. Wah, ini lebih enak pakai kuah, Bang. Kayak caramelnya ya? Bener-bener. Kenapa ya? Terus kayak lebih lancar aja ke leher. Tapi pakai kuah. Lembut banget ya? Lembut banget. Bener. Enggak, tapi gurih ya. Ada rasa gurih-nya. Tapi segar loh, Bang. Bikin dia jadi lembek. Iya. Bener. Kalau gue pribadi, lebih senangnya emang gak pakai kalau gue. Hah? Lu gak pakai, Bang? Enggak pakai kuah. Cuma wasabi dikasih di atasnya, unaginya. Terus tinggal makan pakai nasi. Ini apa ya, Bang? Slider ini bukan, Bang? Itu kayak daun bawang. Daun bawang. Daun bawang juga bisa. Bisa taruhin di sini dong. Bisa. Di kuahnya bisa, taruh di atasnya bisa. Kalau ini apa nih? Ini beda soapnya? Nah ini soap appetizer. Jadi ada mushroom, ada seaweed. Lumayan lah sebelum nikah ya. Iya, Bang. Di hari belakang tahun lagi. Selamat tulang tahun, Bang. Selamat datang! Terima kasih udah bayarin kita ya. Enggak, Bang. Enggak. Jeko, Jeko aja. Masa aman, Jeko. Oh berarti jadi dong Jeko? Jadi. 200 orang. Enggak 200 orang dong. Ya udah, 300. Enggak. 200 masuk tekan itu gak mampu, Bang. Kenapa nambah yang lebih gak mampu lagi? 300. Pantesan 450 ribu ya? Soalnya ini. Pantes mahal ya? Ini bulutnya dari import kali ya? Atau enggak? Kayaknya sih. Soalnya dia tuh, diluarnya tuh garing. Tapi ada manisnya dari sausnya. Dan karamelnya tuh, jadi seolah lo teksturnya jadi kayak karamel gitu loh. Begitu dijigit, manis terus patah-patah. Beda ya? Enggak, bulutnya kayak telegesper. Panjang banget. Ada di depan kekasir. Gennya beda ya. Dia sidat sih sebenernya, bukan belut. Eh, sidat deh gitu ya. Sidat tuh apa? Nah, jelasin tuh bedanya, sidat sama belut. Sidat itu. Gue pengen gini, takut gak lu lucu, Bang? Gitu-gitu. Lucu kok. Lucu, terima kasih. Berarti selera komedian Cigul lumayan disirilah ya. Lumayan disirilah ya. Jadi buat pria-pria yang merasa humoris, gue deketin Cigul deh. Gampang dibuat ketawa. Iya, receh ya. Sidat itu yang ada siripnya. Kalau belut gak ada sirip. Jadi ada belut yang ada sirip? Deket kuping ada sirip. Bisa terbang? Itu Indonesia. Itu Indonesia yang terbang. Pandu, apa doanya dong buat ulang tahun yang ke-34? Enggak, Bang. Jawa, 29. Ke-29, apa nih? Harapannya di umur ini? Itu sama-sama Capricorn lho? Iya, berarti sama-sama orang yang males ribet. Iya. Suka kerja gak lu? Kamu doyan kerja. Doyan kerja kalau ada kerjaan, mah. Kalau ada kerjaan, yaudah. Doanya main. Main game. Iya enggak? Cuma kewajiban. Wajiban. Cigul apa? Ininya, star sign-nya? Gemini. Dimusuin banyak orang. Iya, kenapa sih Gemini? Karena kayak logo kapa, bertolak belakang. Gemini ini, apa namanya? Cowoknya banyak. Masa sih? Sampai sekarang jomblo. Dia friendly ke cowok banget ya? Gatau deh. Gatau deh. Gatau deh. Gw asak nembak lu. Gw asak nembak lu. Gw asak nembak lu. Maksudnya kamu sering disalah artikan. Kayak, aku ini sebenernya cuma baik doang. Tapi cowoknya keburu naksir. Gatau ya. Gatau ya. Itu kan. Ya aku gak tau. Aku bingung sih. Gemini selalu kayak paling jelek ya katanya ya. Gemini sama Scorpio tuh. Iya, katanya. Flirty lah, segala macam. Flirty ya. Ganti aja. Ganti. Ganti apa? Ganti jadi aku. Emang bisa? Tuh, boleh tau ya. Oh iya bisa ya. Gimana nih? Enak kan lu? Gimana? Lo nilain dong? Enak bang. Lo berapa kali makan Unagi seumur hidup? Tiga. Kapan aja? Waktu sebelum nikah. Bang Radit sama Kanisa. Di mana? Di rumah. Bang. Duh-duh-duh. Makan dulu. Oh gue beli ya? Iya beli. Tuh, kedua yang pernah makanan. Ketiga ini. Pernah makan atau pernah? Pernah. Unagi iya. Tapi dari semuanya. Ini bang. Ini paling enak ya? Ya dari harganya juga beda juga. Ngaco bang. Nah bedanya dari semuanya ya. Dari semua Unagi yang pernah ada. Kalau Unagi yang di Man-Man ini. Dia tuh ada garingnya. Tekstur garing itu. Unagi yang lain tuh hampir gak punya nih. Kayaknya nyari lembutnya ya. Nyari lembutnya. Nyari lembutnya. Sama Unagi yang enak lainnya adalah. Bikinan nyokap gue. Bikin sendiri. Ya dia suka masak Unagi. Itu enak banget. Oke jadi enak ya? Aprove Fanny ya. Wah dimana tepat. Jaksa Food Diary kali ini sukses nih. Berawal dari mau makan di pinggir jalan. Terus hujan. Akhirnya kesini malah dapat yang enak. Yang enak banget. Luar biasa. Makasih yang ngapain lu. Enggak. Bang Radit dong Gul. Jangan. Jangan ke gue dong. Oke itu dia Jaksa Food Diary hari ini ya. Jadi kita udah makan enak banget. Di Unagi Emanman. Terima kasih Cigul udah nemenin hari ini. Jadi tamu. Thank you Pandu atas udah ulang tahun hari ini. Dan ngetraktir kita. Jadi makasih banget. Makasih ya. Ya udah. Subscribe juga channelnya Cigul di Cindi Gula. Lalu di Instagramnya juga di at Cigul. Sama TikToknya juga at Siskakol. Bukan dong. Bukan dong. Beda. Cigul makan gak di blender. Gak dibikin geras. Tapi disedot. Ya makasih semuanya ya. Dadah.